selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam buat yang baru nonton ya, semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke di video kesempatan pagi hari ini, saya mau review motor guys, review motor punya mas Roni ya, motornya R15 ya, motornya udah didekal ya kalian mungkin penasaran ya, siapa tau recommend buat kalian yang mau modif motor gitu lah ya, ala-ala motor jp mungkin gitu ya oke gak usah lama-lama mungkin, terlalu lama nanti cedak durasinya ya, oke langsung aja saya mau nanya-nanya langsung kepada mas Roni oke mas Roni, bagaimana kabar kamu hari ini? alhamdulillah ini dia ya, mas Roni ganteng banget kayak artis RCAI, siapa gak tau lah saya apa gak, biasa aja ini mas saya mau nanya-nanya ini tentang motor anda oh boleh ini motornya dari standar udah dijadikan seperti kayak gini udah ganti apa aja ya, saya mau nanya ya banyak sih bro saya mau nanya, coba dari atas ini pakai apa ini brogat, lektek, cuman jadi ini ore nya patah, saya ganti aja yang lainnya, yang lebih murah cuman selamat ininya 2, soalnya udah pernah jatuh oke mas, lanjut aja ya berhubung noise nya angin ini ya, di pinggir pantai enak banget tadi pagi-pagi habis reading bareng ya oke lanjut, ini apa aja ya, yang udah diganti tadi ya ini brogat, brogat itu namanya brogat terus ada master rem ini pakai KRS berapa itu mas harganya mas? ini mungkin sekarang, kalau terakhir saya cek di online itu misaran 750 ya ya 750, terus diganti apalagi yang? ini ada gas spontan dari domino domino terus saklar starter nya pakai punya sabre sabre ini ya, ya mas sabre Henry pake domino cuman ini udah lama banget, udah buluk oh iya bener, udah ngelupas iya, umur lah biasa terus ada lagi ini handle coupling pakai rcb punya yang pakai rcb tuh guys udah enak sih ini cukup oke mas, saya penasaran itu sama velg nya itu ya, bagian depan coba di jelasin lah, mungkin yang apa yang nonton pada penasaran, coba jelasin jadi ini velg nya ya, velg nya ini punya oriyama sabre cuman di custom biar PNP ke R15 V2, gitu ini juga udah di carbon printing ya, bukan ripen ini ya kayak ripen cuman, dia ini WTP water carbon printing yang dicelup bukan kevlar bukan kevlar terus, bisnya, dengan cakran saya pakai punya PSM udah include sama mereka ini mas pake apa ini mas? ori apa bukan? oh ternyata udah ganti ya udah pakai yang aftermarket ini punya lokal sih oh lokalan punya yang cendong lah nah ini sepionya ini? nah ini kan beda bukan punya R100 V2 ini punya R15 V3 oh V3 ya ya lebih bagus aja sih tentunya mirip-mirip punya ninja gitu nah ini stiker dekalanya itu kira-kira habis berapa itu? full body apa enggak itu? apa nyecil-nyecil? ya kisaran 800an lah 800 ya bro murah-murah aja sih oh ini juga nih water printing bukan ini mas bukan ini mas stiker oh iya tuh itu berbedanya ya bro di stiker itu stiker sama WTP water printing tuh bedanya tuh kelihatan oh iya ini ada noise-nya nih iya pas motor baut iya ini mas yang apa buat penutup oh ini apa namanya ya ini iya selang variasi gitu biasanya sih anak-anak bilangnya selang hawa ya selang hawa iya fungsinya mungkin katanya supaya biar lebih adem gitu apa enggak tahu habis berapa itu beli itu? nah apa sih balik yang kebajak 50-100 ribu lah kurang habis gitu ya nah itu pakai kenalpot aduh kenalpot nah itu pakai kenalpot R9 ini dipennya R9 CP jadinya itu stainless stainless ini pakai underpone apa ini? ini bedanya dari Bepro tapi ini bukan punya 15 ya jadi custom dari punya seber 250 di custom ke sini jadi bikin berdekat lagi disini supaya bisa kepasang nah ini ini ori apa enggak ini mas? nah ini juga stiker sama yang ke depan oh itu stiker ya pelaknya doang ini yang di water printing tapi enggak terlalu kelihatan di stiker ya tuh gak masalah sih stiker looknya juga ini pelaknya juga sama ya ini water printing nah ini kali penya masih ori apa? udah kasih punya oh masih ori ya hampir sama dia cuma beda cat gitu ya kadang silver ya nah ini mas saya penasaran juga ini senyaknya bukan original ini ini udah modifikasi ya ini bilangnya sih anak-anak model batman gitu oh iya coba iya jadi udah gak pake reading-nya ori lagi ini mas selanjut lagi itu merah-merah itu apa mesti udah dikantai ya itu tutup rantai apa itu moto jibi ya yang biasalah variasi-biasa oh iya ini variasi nanya ini gear-nya ini pake gear tipe apa gear-nya pake triple S rantainya saya pake TDR lantainya TDR udah lama sih oh ini udah lama nih ya saya telat reviewnya tapi gak apa-apa ya siapa tau kalian semua pengen modif kecil-kecilan gitu ya mas bro ya referensi referensi lah intinya gitu ini mas pertanyaan terakhir ini sampeon pake ban tipe apa ini ya ini ban Corsa R93 jadi dia udah soft medium lah soft medium tuh enak buat miring-miring gak ini ya oh iya ini karena jalan basah ya pelan-pelan aja lah gitu ya oke mas Rony lanjut lagi nih pengalamannya pake motor ini kira-kira aku penasaran mesinnya udah dikanti apa belum itu sebenernya sih mesinnya standar ya cuma ada sedikit lah diganti apanya itu lihatnya saya porting polis yang lebih long porting polis gitu ya sama beer kopling sama beer grab saya ganti punya kawahara lah itu motor ini kan udah lama ya selama pemakaian itu enak gak R15 itu punyamu itu enak sih nyaman nyaman 150 cc walaupun tenaganya gak terlalu besar dari segi pemakaian itu boros apa enggak menurut ini sama aja sama fixer sih R15 R15 guys rekomen pokoknya ya oke mas Rony terima kasih banget ya udah menyempatin waktu ya buat saya review motornya ya ini temen baik saya di Kebumen karena saya lama di Kebumen ini ya belum ke Jakarta lagi makanya saya datangin temen-temenku ini ya oh iya mas Rony juga punya akun Instagram ya ada coba apa itu nama akun Instagramnya Rony double N Rony jangan lupa di follow ya dia juga kenal saya terus katanya niat mau nge-vlog kalian kapan nge-vlognya ya nih mas Rony belum pernah nge-vlog terus kena sama saya ketemu saya pulang pengen nge-vlog mantep banget ya ya kayak gitu kan gak dari apa kayak gitu kan gak ada paksaan ya semua dari diri sendiri kayak gitu datang dari diri sendiri pengen nge-vlog ya Alhamdulillah lah saya tambah patir tambah sedulur kayak gitu oke terima kasih ya mas Rony oke 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 sekian saja video saya review motornya mas Rony R15 yang mantap mungkin bisa rekomen ya oke jika kalian suka sama video saya jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe itu gratis gimana-mana tempenak orang abang orang kepenak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati